Devosik Rahiman sudah mulai bertumbuh dan berkembang di Toskopan Agung Padembang yang secara kelompok mulai antar di paroki santu inset sejak 2 tahun yang lalu yang saat ini sudah melebar di beberapa paroki lain memang Devosik Rahiman sudah dikenal cukup lama tetapi kemudian menjadi komunitas-komunitas Devosan-Devosan itu belum lama muncul di Toskopan Agung Padembang khususnya di kota Padembang ini jadi istimewa tim Rahiman beberapa paroki yang lalu ikut dalam pertemuan tingkat dunia di Polandia dan membawa oleh-oleh yang menurut saya penting, menarik, berharga yakni reliqui Santa Faustina reliqui ini adalah peninggalan orang kudus dalam rupa pakaiannya atau padannya yang diharapkan menjadi daya dorong menjadi semangat bagi anggota-anggota Devosan-Devosan Kerahiman untuk meneladani sikap Santa Faustina yang memang membaktikan seluruh hidupnya pada pengabdian dengan Tuhan Tuhan yang diimani sebagai penuh kerahiman yang membawa manusia kepada keselamatan maka para Devosan Kerahiman Ilahi sungguh ingin menyebarluaskan rahmat Tuhan menyebarluaskan wartar dengan kerahiman Tuhan sebagaimana Santa Faustina kehadiran reliqui Santa Faustina di Palembang ini khususnya nanti diletakkan di kapel Santa Faustina parofi Santa Yosef kiranya boleh menjadi sesuatu yang berharga kekayaan gereja ini kekayaan gereja yang perlu dihayati oleh semua orang Kristiani tentu saja karena gereja dipakai oleh Allah lewat tokoh-tokohnya memberi pribadi-pribadi yang patah pantas diteladani bahwa beriman kepada Tuhan itu tidak salah tidak keliru di tengah sekian banyak tantangan di dunia modern yang tidak jarang membuat manusia kehilangan kekuatan imannya maka tokoh-tokoh besar ini antara lain Santa Faustina mau mengatakan bahwa beriman kepada Tuhan itu menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia kapan saja dan di mana saja diharapkan kapel Santa Faustina di Barokis Andreset menjadi tempat di mana para dekosan kerahiman ilahi memperdalam imannya mempertegur keyakinannya tapi terlebih juga membangun pola hidup sebagaimana yang Tuhan terhendaki dan sebagaimana Santa Faustina laksanakan semangat sebagai pengikut Kristus itu juga kelihatan di berbagai macam tempat lewat kata perbuatan-perbuatan tersebut